Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diyah RT Idewati, mengapresiasi pelaksanaan isbat nikah bagi korban konflik dan masyarakat miskin yang belum memiliki buku nikah di Kabupaten Pidijaya yang diinisiasi oleh Dinas Syarihan Islam Aceh. Hal itu disampaikan dia saat membuka pelaksanaan isbat nikah tingkat provinsi bagi korban konflik dan masyarakat miskin di Kabupaten Pidijaya yang bertempat di Mahkamah Syarihan Kabupaten Pidijaya, Rabu 24 Maret 2021. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, pelaksanaan kegiatan isbat nikah tingkat provinsi tahun 2021 di Kabupaten Pidijaya, dengan ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Menurut dia, isbat nikah yang diserahkan kepada 150 pasangan itu diharapkan akan menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian identitas hukum atas pernikahan bagi kedua kelompok rontan tersebut. Dia mengatakan maksud dan tujuan kegiatan isbat nikah ini sangat relevan dengan tujuan dari Gerakan PKK yang dituangkan dalam Perpres No. 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia No. 36 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Gerakan PKK adalah Gerakan Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari dan untuk masyarakat. Para peserta tidak hanya dari kalangan korban konflik dan masyarakat miskin saja, namun juga ada korban musibah tsunami. Salah satu pesangan yang mendapatkan akta nikah yaitu M. Isa Ismail dan Rukayah yang mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Aceh. Dengan dilaksanakannya, isbat nikah ini ia mengaku sudah puluhan tahun hidup dalam pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.